Berpengaruh iya, pendidikan itu berpengaruh, tapi seberapa penting gitu ya Saya tidak melihat itu menjadi hal yang paling penting Saya tidak melihat hal yang paling penting, kenapa? Karena saya banyak melihat bahkan berdiskusi, bertemu dengan mereka-mereka yang seperti itu Yang dari pendidikan itu hanya teman SMP, teman SMA, tapi karena kemauannya dan etos kerjanya yang tinggi Dia bisa juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang banyak dilakukan oleh para sarjana kita Jadi berpengaruh iya, tapi bukan itu yang paling penting Katakanlah, kalau dia tergugah untuk berusaha, membangun usaha, usaha yang berkaitan dengan parwisata Atau usaha yang berkaitan dengan pertanian, itu kan tidak terlalu penting pendidikannya apa Yang penting dia bisa berdiskusi, dia punya ide, dan dia punya kemauan untuk maju Itu jauh lebih penting daripada ijasa Ijasa itu kan hanya sebagai titik awal saja Titik awal bahwa dia teman ini, teman ini, sehingga orang menerima dia Tetapi setelah itu, kembali yang lebih menentukan adalah etos kerjanya Anda teman serjana, masuk, oh serjana hebat Tapi setelah diterima, Anda tidak punya etos kerja yang bagus Ini pasti tidak akan berhasil juga Tapi sebaliknya, mungkin di awalnya dia itu banyak ditanya, banyak ditanya Dia perlu membuktikan Tapi dengan etos kerja, dengan etos kerja yang tinggi, dia itu bisa berhasil Ada sebuah teori begini Bahwa yang membuat seseorang itu berhasil ada tiga Yang pertama adalah pengetahuan dia Ini datang dari pendidikan Yang kedua adalah keterampilan dia Ini datang dari praktik yang dia lakukan Tapi yang ketiga adalah sikap atau etitudnya Ternyata penelitian mengatakan Pengetahuan atau pendidikan seseorang Hanya berkontribusi 5% terhadap keberhasilannya Keterampilan seseorang itu berkontribusi 15% Tapi 80% itu sangat ditentukan oleh sikap mentalnya Kemauan dia dalam bekerja Kejujuran dia dalam bekerja Hati yang terbuka untuk belajar bertanya dari siapa saja Ini yang lebih menentukan Dan kita sebenarnya lebih mencari orang-orang yang mempunyai Kemauan, keterbukaan, transparansi, kejujurannya Di dalam bekerja Dan pengetahuan apapun, keterampilan apapun Itu relatif lebih singkat untuk dipelajari Tapi yang namanya etitud atau sikap itu Lebih lama dipelajari Jadi yang paling dibutuhkan adalah Pendidikan oke, keterampilan oke Tetapi yang paling dibutuhkan adalah Sikap mental Justru itu juga yang saya dengar dan saya lihat ya Di banyak generasi muda Ataupun karantaruna kita yang ada di desa-desa Pengetahuannya sedikit, keterampilan sedikit Tapi yang paling parah Sikap mental untuk maju itu Itu juga tidak ada sama sekali Atau kecil sekali Dan itulah akhirnya mereka terjerumus Dalam upaya-upaya untuk mendapatkan pendapatan secara instan Secara cepat Ya, jangka pendek Dan tidak berusaha lagi untuk berusaha Melalui sebuah proses yang benar Yang baik Yang penuh dengan etika dan moralitas Yang memang hasilnya akan lama ya Sedikit demi sedikit Tapi ini lebih pasti Yang akan memberikan kesuksesan kepada seluruh generasi muda kita itu Begitu Berarti menurut Bapak yang paling penting itu adalah Kemauan mental tadi Ya, benar sekali Sikap, sikap mental Kemudian Pak, kira-kira nih menurut Bapak nih Metode apa saja yang Bapak dapat gunakan Untuk proses perencanaan membangun potensi SDM Untuk orang muda terutama orang muda karo ini Pak Banyak hal sebenarnya entry-nya ya Entry point-nya gitu ya Katakanlah Melalui lembaga-lembaga keagamaan Pemuda masjid Pemuda gereja Misalnya ya Ini kan bisa Yang mengumpulkan Dan mengundang Siapa yang mau Yang punya hati Punya passion Untuk membantu generasi muda kita ini Sebagai contoh Saya sangat mau untuk itu ya Saya sangat mau untuk itu Nah, makanya Saya merasa Saya punya Katakanlah Punya pemahaman Punya informasi Sehingga saya berpikir Ini kalau punya kemahuan untuk itu Ini banyak sekali cara untuk Mencapai sukses Di dalam generasi muda kita ini Termasuk kalau saya itu Ya, kalau paling muda itu merantau gitu lah Merantau ke Kalimantan gitu kan Tapi bagi saya Jauh lebih penting sebenarnya Pemuda-pemuda desa kita itu Tetap dia tinggal di desanya Tetapi Ada wadah bagi dia Untuk kita memberikan Katakanlah Pembinaan Sampai akhirnya nanti Ada modal-modal kerja juga Itu bisa kita Berupaya cari juga ya Tapi Ya, ini dia Kembali lagi Kalau sikap mental ini Belum terbangun Maka rasanya Sulit gitu ya Rasanya sulit Tapi kalau sikap mental ini Sudah terbangun Ya, ini Terbuka semua gitu lah ya Terbuka semua Saya yakin sekali itu Jadi Bagaimana metode Itu Ya, lembaga-lembaga Keagamaan Lembaga-lembaga budaya Termasuk partai-partai Politik misalnya Ya, ini Bisa menjadi Wadah Untuk mengumpulkan Dan membina Para generasi muda kita ini Pak, kita kembali ke Sikap mentalnya tadi ya Pak ya Itu yang paling utama Itu yang paling utama Oke Pak Kemudian Pak Pertanyaan selanjutnya Menurut Bapak Apakah peran Generasi muda Dalam menemukan Kebijakan Pabrik Berdemokrasi itu Berdemokrasi itu Seperti apa Apakah harus Atau Bagaimana Saya kira itu salah satu Alternatif yang paling baik Alternatif yang paling baik Misalnya nih Kalau di desa itu Ada potensi Untuk wisata Misalnya ya Nah generasi muda itulah Yang berusaha Untuk membuat Atau membangun Daya tarik desanya itu Sehingga banyak orang datang ke situ Banyak turis datang ke situ Nah Kalau begitu Apa Yang pertama adalah Galilah potensi desa anda Yang bisa dijual Tanda petik Yang bisa Dikemas Untuk menarik Orang datang Itu satu Tapi yang kedua Ketika orang datang Ciptakalah Rasa senang Setiap orang yang datang Itu ke desa anda itu Ini akan terwujud Jika anda mempunyai Keramah tamahan Dan jiwa melayani Lalu yang ketiga Bangun Nah ini disini peluangnya itu Bangunlah Daya dukung Daya dukung Maksud saya Daya dukung ini Katakanlah Ada rumah-rumah penduduk Yang bisa dipakai Untuk Homestay Ya Homestay Siapa yang datang Kemudian Bangun juga disitu Tempat makan Restoran Yang standar desa Tapi bersih Gitu misalnya Bersih Higienis Sehingga siapapun Yang datang ke desa anda itu Dia betah datang Dan layani mereka Seramah mungkin Layani mereka Seolah-olah Mereka itu Keluarga kita Layani siapapun Yang datang itu Seolah-olah Mereka itu Saudara kita Ini penting sekali Kalau Arjun dengar Bahwa Saat ini Seosar Sudah ditinggal Itu kenapa Itu karena Turis-turis yang datang Kesiti itu Itu merasa bahwa Harganya kok mahal banget Lalu ini ada uang keluar Ini ada uang keluar Itu ya Sehingga mereka itu Mereka itu merasa Sangat tidak nyaman Datang ke siosar Nah ini harus jadi pelajaran Kita semuanya Termasuk generasi muda Tadi Katakanlah Ada pemuda Di desa Dokan Misalnya ya Dosa muda Atau Tongging Gimana caranya Gimana caranya generasi muda Menjadi pionirnya Supaya siapapun yang datang Ketongging Atau Kedokan Dan itu Mereka merasa Nyaman Aman Dan mereka Mendapatkan sebuah pengalaman Yang unik Nah ini generasi muda lah Yang harus melakukannya Dan termasuk Marketingnya gitu ya Yang fasik terhadap Teknologi informasi Itu kan generasi muda Dia bisa pasang Di instagramnya Di Tiktoknya Di youtubenya Untuk menarik Siapa saja Menginformasikan Mengenai desanya tersebut Tapi juga Di desa tersebut Tidak hanya info Begitu siapapun datang Begitu ada orang datang Dia benar-benar Merasa kenyamanan Saya pikir Kalau ini yang dilakukannya Generasi muda Setiap desa Itu ya Setiap desa Ini Pasti banyak orang Akan datang ke Desa-desa Yang apalagi Kalau potensi Wisatanya Seperti Di tiga binang Itu ada namanya Namokara Kalian pernah dengar gak? Namokarang Namokarang itu Aliran sungai Yang sangat landai Dan orang datang Kesana itu Hanya untuk mandi-mandi loh Untuk mandi-mandi Itu enak sekali Ini Namokarang Tempatnya bagus Saya pernah mandi disitu Ketika saya Tahun 80-an Kesitu Tapi kok Publikasi Mengenai Namokarang itu Gak ada Lalu apa Fasilitas yang di Namokarang? Gak ada Kalau mau tinggal Di Namokarang itu Ini kan peluang Sangat besar Gitu ya Peluang Sangat besar Sehingga kalau sudah Ada niat Ada kemauan tadi Untuk melakukan Promosi Untuk desa Dan juga Membangun Mentalitas Melayani tadi Saya kira Sukses banget ini Dengan potensi Yang dibikin hebat Tanah Karo ini Yang gitu Jun Oke siap Pak Berarti Butuh juga ini Termasuk di Tanah Karo ini Masih sangat dibutuhkan Ini wadah Untuk penyampaian informasi Ya Pak ya Sampai ke Pelosok-pelosok gitu Pak ya Nah itulah Betul sekali itu Betul sekali Berarti kan Kalau dari bahasa Yang Bapak sampaikan tadi Generasi muda ini Adalah salah satu Komponen yang Paling penting lah Untuk Mengembangkan Kita katakan Kabupaten Karo Kan begitu Pak Ya Tadi Nur Hawa ini Bicara soal demokrasi Jadi muncul ide yang baru ini Pak Sementara apa ini Peran generasi muda Dalam menentukan Kebijakan publik Berdemokrasi Mengingat Sudah-sudah kan kita Pilih keadaan Karo ini 2024 Pak Oh itu penting sekali Artinya Kalau kita lihat Bonus demografi kita itu Salah satu infonya kan Generasi muda yang paling banyak Jadi secara demokrasi tadi Maka suara Generasi muda inilah yang Paling banyak Dan paling menentukan Nah Oleh sebab itu Saya pikir generasi muda ini Juga harus berpikir Bahwa Pertama Apapun yang terjadi Di daerahnya itu Secara politis Secara pemerintahan Itu ada kontribusi mereka juga Kalau mereka Abai misalnya ya Kalau generasi muda itu Abai Atau lupa Sehingga siapapun Pemerintah Sama aja Gitu ya Saya kira ini Ini juga keliru Gitu Ini juga keliru Jadi mereka ini Keliru banyak Ya dari sisi jumlah Dan dari sisi Sebagai subjek Yang dibangun Katakanlah seperti itu ya Kita kan bicara Pembangunan-pembangunan Salah satu Tujuan kita Memilih pemimpin yang baru Misalnya melalui pilkada Atau kemarin Legislatif itu adalah Supaya terjadi Pembangunan Pembangunan Kalau kita berbicara Pembangunan Siapa sih yang dibangun? Orang tua Orang yang sudah Kepala enam pada tujuh Kan tidak juga Jadi subjek dari Pembangunan itu Dan sekaligus Objek dari Pembangunan itu Adalah Generasi muda bukan? Jadi generasi muda ini Juga harus Ya Kalau menurut saya Ini Menyalurkan Hak-hak Demokrasinya lah Jangan apatis tadi Jangan apatis tadi Pilihlah Ya pemimpin yang benar-benar Mempunyai komitmen Mempunyai perhatian Untuk pertama-tama Membangun generasi muda Melalui pendidikan Melalui pelatihan-pelatihan Supaya sebagai subjek Dan objek Pembangunan itu Generasi muda kita Inilah yang Paling banyak Berperan Begitu Jun Oke Pak Baik Ini mungkin pertanyaan yang Dominan ya Mungkin ya Pak Seandainya Seandainya Bapak dikasih Kesempatan Menjadi seorang Pemimpin Apa yang pertama kali Bapak akan lakukan Untuk generasi muda Tanah Karo Ya ini Pertanyaan yang Sudah lama saya pikirkan Sudah jawabannya Yang pertama adalah Untuk pendidikan formal Itu harus kita perkuat lagi Baik itu tingkat PAUD SD SMP SMA Kualitas pendidikan Di keupatan Karo Misalnya gitu ya Ataupun di seluruh Sumatera Utara Harus kita tingkatkan Saya ada beberapa kali Bincang-bincang Dengan Tokoh-tokoh Karo lah Di Jakarta ini Ternyata Pemikirannya sama Bahkan ada beberapa orang Itu yang sangat concern Terhadap pendidikan formal Ini harus ditingkatkan Bahkan ada yang Sudah sampai kepada Ide yang lebih konkret Lagi adalah Membangun sekolah-sekolah Unggulan Lebih dari itu Ada juga yang Sudah berpikir bahwa Di Kaban Jahe itu Harus ada Universitas yang Kualitasnya nomor satu Bukan asal Membangun Universitas ya Tapi Membangun Universitas yang Kualitasnya nomor satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!